Ternyata sarang burung Oke coba pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada kesempatan hari ini Saya mau berburu Berburu sarang burung ya Di kebun tebu Soalnya Kemarin saya menemukan Sebuah sarang burung Tapi belum tahu induknya ya Yang seperti yang di video ini Nah di kabar ini ya Dan pulang hari ini ditemani Bang Kaladin Joyo Ini lagi Ambil jambu Panen ya Siapa dipanen itu Tapi saya juga ngincipin ini Oke Mudah-mudahan saja Hari ini bisa dapat sarang Yang kita inginkan Oke Mas Ruh Kita cari dulu Oke Karena di tengah-tengah Kebun tebu ini Jarang sekali pepohonan ya Kalau ada satu atau dua pohon itu Biasanya sering dihuni Dihuni buat sarang burung ya Kebanyakan ya Kalau disini Macam-macam ya burungnya Seperti perenjak tebu Terus cimlek Ada juga cendet Terocok Kutilang Totok kreok Bermacam-macam ya Seperti tikusan Atau hidangan Tapi gak tahu ya Namanya kalau di tempat Anda Ya mudah-mudahan saja Hari ini bisa dapat sarang Di sini Terdapat banyak sekali ya Jenis bahan-bahannya juga itu Nah itu Bang Kaladin lagi Pengecekan Soalnya biasanya di Rumpunan-rerumpunan gitu Tempat sarangnya ya Kalau di tempat rendah-rendah itu Biasanya sarang apa mas Di tangan tebu itu Kalau disini namanya Di tangan tebu Terkadang ruak-ruak juga ya Ruak-ruak Tok-tok kreok juga terkadang Di tangan tebu itu Namanya ngecerainya apa itu Gak tahu itu Kalau disini namanya di tangan tebu Ada ruak-ruak Bermacam-macam Beda tempat Beda nama Biasanya kalau di pohon kering Seperti ini Terdapat sarang Burung platuk Tapi gak ada Ini malis banget Tebu yang ini Lihat itu Wah Ini Serut ya Tanaman serut bisa di Pasuhan pohon Kita cek dulu Wah ada sarang tikus Sarang tikus Sarang tikus Sarang tikus Sarang tikus Bukan ya Kita cek-cek Tuh Ternyata sarang burung Ternyata sarang burung Lihat lebih jekat Ada telurnya ternyata Ada telurnya ternyata Kira-kira Sarang burung apa ya Nah kelihatan kan Ini gak saya pegang sama tangan Soalnya nanti Kalau dibegang sama tangan Biasanya Gak mau Ngekrami ya burungnya Biasanya Jelas Telurnya bintik-bintik Seperti telur Penjak Jali Telur Poyo Dan Cendet juga Bikti itu ya Tapi ukurannya Kecil ya Ini ya Kira-kira Kalau sarang burung cendet Gak mungkin Sarangnya juga Gak gini ya Gak tahu Sarang burung apa Kira-kira ini Dan Ukurannya pun Rendah ya Kira-kira sarang burung apa Oke masro Bagi yang paham Sarang burung ini rendah Terus warnanya bintik-bintik Bagi yang paham Langsung saja ya Komentar di bawah Kira-kira sarang burung apa Apakah Tikusan Atau hidangan Atau perenjak tebu Perenjak tebu Tapi gak begini ya Sarangnya biasanya Di atas atas tebu Kalau ini di Renumpunan Terus burung ruak-ruak Juga bukan Soalnya Ukurannya agak kecil Kurang besar Kalau ukuran burung ruak-ruak Dan sarangnya seperti ini Saya kira Sarang Pikus Ternyata Sarang burung Sarang burung Tidak Oke Kita tutup lagi Nanti mungkin Kita cek lagi Suatu saat Proses perkembangannya Di saat sudah menetas Atau bagaimana ya Mudah-mudahan saja Tidak sampai diambil orang Oke masro Kita cari yang lain Mudah-mudahan saja Dapat lagi Oke Disini Ada pohon nangka Kita cek dulu Nah Di pohon nangka ini dulu Saya pernah dapat Sarang ya Sarang burung cendet Nah Sini Tapi kelihatannya kosong ini Nah Dulu pernah dapat Di ujung sana Sarang burung cendet Sekarang kita cek lagi Belajarannya Di Pohon Apukat Kita cek dulu ya Mudah-mudahan saja Gara-gara kena ini Jadi gatal semua Seperti ini ya Kalau disini Namanya lateng Masro Ini bahaya sekali Kalau kena kulit Langsung gatal-gatal Bial banget Kira-kira Kalau di tempat anda Namanya apa ini Kalau disini lateng Ini namanya ya Sangat gatal sekali Bial banget Ternyata gak kelihatan Banyak sekali Rumput-rumput lainnya Campur Jadi Waktu jalan Kena Ternyata Kagi Kena 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 Apa gurih 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 Kenjelas manis ya Ya Pastinya manis Terbuka kalau masih muda asin ini cipin dulu ini namanya tebu hitam atau tebu ireng lepas dahaga manis banget ada yang mau di atas ini juga banyak sekali jambu masih mentah-mentah ini ada yang matang tapi bekas kelelawar jari gak dapat-dapat lagi oke masro karena saya udah cari kemana-mana tadi lihat di pohon apukat pohon nangka gak ada sarang lagi terus keliling kebun tebu dapatnya cuma satu tadi ya gak tahu sarang burung apa mungkin lain waktu saya akan samperin lagi untuk memastikan mudah-mudahan saja induknya masih mau mengengrami oke karena waktunya udah sore jadi video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih sudah melihat saya jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ya jangan lupa juga mampir ke channel teman saya Kaladin Joyo oke terima kasih dan sampai ketemu lagi di mulang berikutnya selamat menikmati